Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ribuan warga antusias mengantri di kantor samsat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Soreyang, Kabupaten Bandung. Terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Agustus, warga mendapatkan penghapusan biaya-baya balik nama dan gratis denda pajak tahunan bagi yang memiliki kendaraan bermotor. Antrean panjang warga terjadi di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Soreyang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi. Antrean ini terjadi sejak Senin kemarin karena Dispenda Jabar memberikan program gratis bea balik nama dan denda pajak tahunan bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Program ini berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2018 agar warga lebih taat pajak dan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan. Menurut Kepala Samsat Provinsi Jabar Cabang Soreyang, Eka Wati, sejak program ini berjalan, dalam sehari Dispenda mendapatkan lebih dari 2 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan. Biasanya hanya hingga 1 miliar rupiah dalam sehari. Alhamdulillah untuk tahun ini pelaksanaan pembebasan ini dianggap bagi kami ini sudah cukup tertib gitu. Karena masyarakat sudah artinya diberikan lahan untuk awal melakukan proses pembebasan, diberikan lahannya mereka semua berkumpul di situ sehingga pada saat masuk ke loket-loket itu sudah benar-benar sudah selesai. Warga bisa memanfaatkan program ini hingga 31 Agustus dengan membawa persyaratan administrasi dan kelengkapan kendaraan. Rezitya Prasajal, Bandung TV